Intro Selamat pagi kita kembali dalam seri Valuable Business of Haji Dan yang kedua ini saya ingin membahas pada anda Dari aspek investment atau aspek investasi dari sebuah bisnis Rekan-rekan sekalian Kalau kita menekuni bisnis kita percaya kita ingin membangun aset bisnis kita Dimana aset itu pada saat kita tidak bekerja Maka aset itu akan memberikan pada kita pendapatan atau penghasilan bulanan yang pasti Itu berbeda kondisi apabila saya masih bekerja ikut orang Hulu sebagai guru renang Maka saya percaya uang yang saya dapatkan adalah uang dari hasil ceripaya dan kerja keras saya Saya tidak pernah membangun aset apapun Sehingga begitu saya mungkin sakit atau saya tidak bisa bekerja Maka saya tidak akan punya income Nah Rekan-rekan memilik dari masalah aset ini tadi Saya akan menikapi dari membahas dari satu ini Yaitu dari aset yang paling umum yang kita ketahui Yaitu dari deposito bank Di tangan saya di smartphone saya ada suku bunga bank yang berdata Yaitu untuk deposito dari bank swasta yang ada di Indonesia Yaitu untuk saat ini satu tahun untuk bunga bank adalah 5% Berarti saya menghitung apabila saya punya tabungan deposito 1 miliar Maka bunga dari aset yang saya miliki Investasi yang kembali ke saya adalah senilai 50 juta Itu kalau bersih Kalau dipotong dengan pajak bunga bank Pajak administrasi, biaya administrasi dan lain-lain Maka mungkin saya akan terima 40 juta per tahun Maka kalau saya mau terima per bulan adalah 40 juta dibagi dengan 12 bulan Berarti angkanya adalah dikisaran 3,6 juta Nah, rekan-rekan yang menarik adalah Pada saat Anda mulai menakuni bisnis ini Mungkin bulan pertama atau kedua Anda Anda sudah menikmati pendapatan senilai 3,5 juta Maka sebetulnya pada saat itu Anda sama halnya dengan memiliki aset bisnis Dimana pada saat Anda bekerja atau tidak bekerja Jaringan itu memberikan pendapatan pada Anda 3,5 juta Berarti sama saja dengan Anda sudah punya aset 1 miliar Coba hari ini bayangkan rekan-rekan Saya mengajak pada Anda Pada saat Anda mungkin menakuni bisnis ini selama 1 tahun Katakanlah Anda punya pendapatan 35 juta per bulan Berarti sama halnya Anda harus mengumpulkan aset Yaitu senilai 10 miliar Sehingga per bulannya bisa menghasilkan Angka senilai 35 juta per bulan Perhatikan 10 miliar yang Anda miliki dalam tahun lain Maka bagi saya, saya pribadi Saya punya dua pilihan hari ini Untuk mendapatkan investasi senilai 35 juta per bulan Saya punya pilihan pertama Bagaimana mengumpulkan angka 10 miliar dalam labungan saya Menurut saya itu akan sangat pustai Apalagi kalau saya dulu hanya menjadi bumbu renang Tidak akan pernah terwujud Tapi saya punya pilihan kedua Yaitu pilihan yang terbaik menekuni bisnis ini Saya bisa menekuni bisnis ini selama 1 tahun Dan saya mengumpulkan omset Hanya sebesar 700 juta bidang Dimana 5% dari bonus saya Yang saya terima adalah 35 juta Maka saya memilih untuk menekuni bisnis ini Secara seri Dan saat ini saya juga menggugah pada Anda semua Yang sudah mulai memakai produknya Yang mungkin sudah mulai menjual produk adik ini Tadi rekan-rekan Ini kesempatan Jangan cuma hanya sekedar memakai Jangan cuma hanya sekedar Anda menjual Tapi mulai bangun jaringan Anda Maka dalam waktu 1 tahun Kita bersama-sama akan menikmati Yaitu passive income Dari aset bisnis ini Nilai investasi Minimal 35 juta per bulan Bukan kali luar biasa Oke Maka keep fokus Follow one course Until successful Terima kasih sekian dari saya Kita ketemu pada cilid yang ketiga Selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.